Pertanyaan pertama, Bapak Pendeta, bagaimana cara praktis menjelaskan Trinity kepada orang bukan Kristen? Karena banyak orang yang bertanya, kenapa kok alammu ada tiga? Itu bukan bagaimana kita bisa menjelaskan. Ada orang pernah tanya sama saya begini, Pak, tolong jelaskan pada saya Tritunggal, kalau saya mengerti, saya akan jadi Kristen. Saya bilang, gak bisa. Kenapa? Karena orang hanya bisa mengerti kalau roh kudus mencerahkan dia. Tapi roh kudus baru diberikan orang kalau orangnya orang percaya. Jadi kalau dia percaya, dia akan diberikan roh kudus. Kalau roh kudus diberikan pada dia, maka pikirannya dicerahkan, waktu dia baca kitab suci, dia mengerti. Tanpa roh kudus tidak bisa. Jadi kamu harus punya roh kudus, baru saya jelaskan. Bagaimana cara kamu punya roh kudus, kamu harus percaya Yesus dulu. Baru saya jelaskan, nanti kamu mengerti. Iya kan? Jadi memang sulit, demi kepentingan berapologi, tentu bisa. Kita bisa menunjukkan di sana bahwa tidak ada kontradiksi sama sekali. Di antara, karena kita bilang, Allah itu Esa, tapi tiga pribadi. Maka kita harus berhati-hati dalam stipendan, jangan bilang satu Allah adalah tiga Allah. Itu salah. Itu kontradiksi. Itu bertentangan dengan akal. Sekarang saya tanya saudara. Kalau saya bilang, saya mempunyai dua mata dan empat mata. Bertentangan tidak? Bertentangan kan? Dua mata atau empat mata? Mengapa bertentangan? Karena dua dan empat mengacu kepada satu. Satu hal, yaitu mata. Tapi kalau dia menunjuk pada dua hal, misalnya saya mempunyai dua mata dan empat mata kaki. Ada masalah? Tidak ada. Dua-dua sama-sama benar. Kenapa? Karena dua mengacu kepada mata dan empat mengacu kepada mata kaki. Kalau saya mengatakan saya punya dua mata dan empat mata, atau dua mata kaki dan empat mata kaki, itu baru bertentangan dengan logika. Tapi kalau duanya menunjuk pada mata, empatnya menunjuk pada mata kaki, ini yang dibicarakan itu berbeda mata dengan mata kaki. Waktu kita bicara tentang Allah itu tri tunggal, tri pribadinya, tunggal hakikatnya. Kalau kita bilang Allah itu satu pribadi sekaligus tiga pribadi, atau satu hakikat sekaligus tiga hakikat, itu bertentangan. Tapi kalau kita bilang Allah itu tiga pribadinya, tunggal hakikatnya. Yang dibicarakan ini dua hal, yaitu pribadi dan hakikat. Tidak ada pertentangan logika di sana. Jadi kalau mau ketat secara logika tidak ada salahnya. Tapi kalau mau pengertian sungguh-sungguh, kamu percaya dulu dong. Ada seorang anak kecil yang waktu mau ke sekolah, mamanya siapkan dia susu sapi. Minum nak. Itu anak berangkat ke sekolah tidak minum. Besok lagi mama siap susu sapi lagi. Dia tidak minum lagi. Besok lagi siap susu sapi juga tidak minum. Mamanya panggil dia nak. Kenapa kamu tidak mau minum susu sapi ini? Si anak jawab, mama sebelum saya, saya tidak akan minum susu sapi. Sebelum saya mengerti mengapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih. Saya tidak akan minum. Mamanya hanya belai-belai, nak, nak. Walaupun kau tidak mengerti kenapa sapi hitam makan rumput hijau keluar susu putih, mama juga tidak mengerti, tapi minum sajalah karena ini berguna bagi kesehatanmu. Ada banyak hal di dunia ini yang mengerti baru percaya. Tapi ada hal-hal khusus di dalam. Itu namanya, Yesus, mau percaya Yesus itu ngerti dulu baru percaya. Jangan hanya percaya-percaya buta. Tapi ada hal-hal tertentu di dunia ini yang percaya dulu baru mengerti. Kita ini dalam hidup, hari-hari ini kan menerapkan prinsip beriman kan? Coba. Siapa yang waktu datang masuk di ruangan ini, mulai lihat kursi ini dan mulai hitung bobot-bobot saya 70 kilo, kursi ini kalau kakinya dari besi, dari ini kira-kira kursi ini mampu menampung 68, berarti kelebihan berat badan saya 2 kilo, maka saya pasti patah kursi ini. Sudah ada menggerakkan perhitungan begitu? Waktu naik pesawat, cek. Pilotnya siapa, sekolah di mana, tamat tahun berapa, nilainya apa? Tidak kan? Kita naik saja dan pasrah sempurna dengan keyakinan bahwa kalau dia jadi pilot, pasti pernah sekolah. Kan begitu. Berarti kita beriman. Nah, kenapa semua hal harus kita tuntut? Ada hal yang melampaui pikiran. Ya, tapi Pak, kok teritung gak itu kok sukar dipahami? Oh, itu wajar. Justru Allah yang sungguh-sungguh itu Allah yang sukar dipahami. Kalau Allah itu bisa masuk di dalam otakmu, berarti otakmu lebih besar dari Allah. Maka Allah yang bisa masuk di otakmu itu sebenarnya bukan Allah yang sungguh-sungguh. Tapi Allahnya Kristen itu teritunggal, sukar dipahami, justru menunjukkan itu Allah yang sejati. Ya, itu. Oke.